assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awi mimin bukannya jarang update ya karena memang dari dunasananya sekarang banyak komik yang update nya tidak tentu kalian bisa lihat di channel temen mimin ya kayak komiku plus ability scans komik kait sekarang mereka akan jadi jarang update ya karena raw nya tidak pasti rilisnya karena tidak ada yang terluka maka ye yun eh ye yun sorry heng yun meminta anjing dari algemis jan untuk kelinci percobaan dia pun mengiris lengan dari anjing algemis jan anjing dari algemis jan pun marah dan berpikir heng yun sengaja menyakitinya untuk itu dia meminta algemis jan untuk membalaskan dendamnya kepada heng yun namun algemis jan meminta anjingnya untuk diam dan tidakkah dia ingin melihat omong kosong yang dikatakan oleh heng yun di luar dukaan setelah heng yun meneteskan sesuatu dari batu api dan menaruhnya di bekas luka yang disayat oleh heng yun luka tersebut berhasil sembuh tentu saja hal ini membuat jen lopon tidak menduganya dan apakah dia ingin mencoba sendiri ya karena takut tentu saja jen lopon tidak berani mencobanya dan dia akhirnya mendapat benih api dan berbeda namun sepertinya algemis jan lupa tentang taruhan antara dirinya dengan heng yun tuan yang meminta agar heng yun melepaskan algemis tersebut dan dia akhirnya diberikan algemis tingkat 5 karena heng yun menghormati tuan yang akhirnya dia melepaskan taruhan untuk mematahkan tangan dengan algemis jan setelah dari asosiasi algemis heng yun menyerap biji menyerap biji menyerap api yang berbeda dan setelah itu basis kaltivasinya meningkat ke ranah baru yakni ranah huanjing sorry ya mimin masih nulisnya di bahasa cina karena mesin transportnya nggak bisa ngejemahin kata-kata yang terlalu sulit mimin juga nggak pandai dalam berbahasa cina karena hari ini adalah pemerian murid dari sekte hinglong beberapa hal yang ramai bergegas menuju sekte hinglong heng yun sepertinya lupa karena dia harus bergabung dengan sekte hinglong untuk membantu paman naga mendapatkan kembali telur naganya beberapa orang sangat bersemangat karena penguji kali ini xiao xian er merupakan salah satu dari tiga wanita utama di sekte hinglong meskipun sekte kula sekte hinglong bukan sekte teratas dari sembilan sekte mereka selalu setidaknya berada di peringkat lima besar jadi banyak orang yang berminat untuk bergabung dengan sekte hinglong sian er pun menjelaskan kalau tidak sulit untuk bergabung dengan sekte hinglong asalkan mereka memenuhi kriteria yang disiapkan oleh sekte hinglong selamat menikmati 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 Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey I'll see you soon first selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati